Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini 22 Agustus berjudul Ukuran Hidup Kekal Dalam Lukas 18-19 termuat dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang kaya Orang kaya ini bertanya Guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Orang kaya ini memperkarakan apakah kebaikan itu Atau mengenai perbuatan manusia yang berkategori baik Guru yang baik apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Setara tidak langsung ia memperkarakan apakah kebaikan itu Atau mengenai perbuatan manusia yang berkategori baik itu Orang kaya ini percaya bahwa perbuatan yang baik akan menghasilkan kehidupan yang kekal Hidup kekal bukan hanya semata-mata menunjuk kehidupan nanti di surga setelah mati Sebab pada umumnya orang tertumbuh pada kata kekal Asumsinya bahwa hanya di surga ada kekekalan Berbicara mengenai kekekalan Bukan hanya di surga ada kekalan Jadi kalau bicara mengenai hidup kekal Sebenarnya bisa menyangkut hidup hari ini Bagaimana hidup yang berkualitas atau bermutu Dengan hidup yang berkualitas itu Seseorang bisa masuk atau layak masuk kerajaan surga Jadi hidup kekal berbicara mengenai kebaikan yang ideal menurut Tuhan Hidup kekal bukan hanya memuat pengertian panjangnya hidup Tapi juga memuat dalamnya hidup atau kualitas hidup Tuhan mengemukakan kepada orang muda yang kaya Bahwa untuk memiliki suatu kehidupan yang berkualitas Atau hidup kekal Seseorang harus menuruti segala perintah Tuhan dalam tauratnya Tuhan Yesus berkata Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup Turutilah segala perintah Allah Jangan membunuh, jangan berjinah Jangan mencuri, jangan mengucapkan Saksi dusta Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri Dan Tuhan mengatakan itu Jelas sekali Jelas Berbuatlah kebaikan seperti ini Kira-kira begitu Lakukan hukum Itu maksudnya Sudara Nah Sudaraku sekalian Kita melihat reaksi Orang ini Orang yang ingin memiliki hidup yang berkualitas tersebut Sudaraku Mendengar ucapan Itu Yahya tidak sanggup Artinya begini Dia bersedia melakukan hukum Tuhan Yang tertulis dalam taurat Tetapi ketika dia Dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus Dia tidak sanggup Ini kita lihat dalam pernyataan Tuhan kemudian Jual segala milikmu Baikkan kepada orang miskin Datang kemari Kau telah aku Kalau hanya melakukan hukum Pemuda ini bisa Dia sudah jadi orang baik-baik Dan Tuhan tidak membantah Maksud saya Orang ini tidak membantah perkataan Tuhan Tuhan Yesus tidak membantah Tuhan Yesus tidak membantah Pernyataan orang muda Yang sudah penuhkan hukum Tetapi Itu belumlah hidup yang kekal Sebab hidup yang kekal Yang berkualitas sesuai dengan Standar umat perjanjian baru Adalah Yaitu Tidak terikat dengan dunia Lalu hidup seperti Tuhan Yesus hidup Ini Kita harus perhatikan serius hal ini Kebaikan yang nilainya subjektif Kebaikan yang sifatnya relatif Itu kebaikan yang dimiliki manusia Kebaikan nilai umum Tetapi Tuhan mengajarkan Kebaikan yang bernilai objektif Mutlak dan ideal Menurut perspektif Atau cara pandang Tuhan Ini adalah kebaikan yang sempurna Tuhan tidak membantah Pemuda tadi sudah memiliki hidup yang Berkualitas sesuai yang Tuhan inginkan Untuk umat perjanjian lama Dia tidak melanggar hukum Dia orang baik-baik lah gitu Tetapi ketika Tuhan menantang dia Untuk ikut Tuhan Yesus Artinya Mengenakan gaya hidup Pola hidup Tuhan Yesus Yang tidak terikat dengan dunia Dan mentaati Bapak di surga Secara penuh Nah itu dia tidak sanggup Dia meninggalkan Tuhan Dengan hati yang sedih Hartanya banyak masalahnya Dia terikat dunia Nah kita melihat ada banyak orang Beragama yang baik-baik Iya baik-baik Dinilai secara hukum Oh tidak jahat Dinilai secara hukum Tidak jahat Dinilai secara umum Tidak jahat Tidak bisa dijumpai kesalahannya Tetapi kalau ditinjau dari kesucian Allah Ditinjau dari kebenaran Allah Tidak masuk hitungan Jadi standar hidup umat perjanjian baru itu Memang beda dengan umat perjanjian lama Jadi kalau saudara ikut Tuhan Yesus Ini bikin masalah Kenapa? Sebab saudara harus hidup secara luar biasa Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Hidup yang berkualitas Atau hidup kekal itu Standarnya itu Tuhan Bukan standar orang beragama yang mentaati hukum Jadi kalau dikatakan firman Tuhan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Kata percaya itu berarti Menuruti kehendaknya Mengikuti kemauannya Bukan hanya percaya Yesus sebagai juru selamat Tetapi mengikuti kehendaknya Menuruti kehendak Tuhan Itu maksudnya saudara Orang percaya dipanggil Tuhan untuk memiliki hidup yang kekal Atau kehidupan yang berkualitas tinggi Yang tidak didasarkan pada hukum Taurat atau hukum manapun Tetapi didasarkan pada kehendak Allah Sebab kehendak Allah adalah ukuran Kebenaran atau kebaikan yang benar-benar Benar Saudara ku sekalian Hukum yang tertulis belumlah mewakili kehendak Allah secara sempurna Yang mewakili kehendak Allah secara sempurna itu ya Suaranya Yang diajarkan disampaikan roh kudus kepada kita Pikiran perasaan Tuhan yang diajarkan roh kudus kepada kita Jadi saudara yang pertama yang harus saya tegaskan Bahwa hidup kekal bukan hanya memuat pengertian panjangnya hidup Tapi juga memuat dalamnya hidup Yang memuat juga kualitas hidup Dan orang yang memiliki hidup kekal Hidup yang berkualitas hari ini Yang sekualitas dengan Tuhan Yesus Dia akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga Tapi mereka yang tidak mendengar Injil Atau yang salah mendengar Injil Jika mereka mengasih sesamanya seperti dirinya sendiri Itu juga berkualitas Tetapi mereka hanya diperkenan masuk menjadi anggota masyarakat Mereka melakukan segala sesuatu Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hukum Tertulis di dalam Di atas kertas Hukum itu tidak ada perasaannya Tetapi kita menuruti ganda Allah Nah itu ada perasaannya Luar biasa bukan? Nah orang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus Yang dalam segala tindakannya Selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah Nah inilah anak-anak Allah Sayangnya saudara Orang kaya di Lukas 18 Ayat 18 dan 19 tadi Hanya nyampe jadi orang baik Yang beragama Tapi tidak nyampe Tidak sampe Tidak sampe Kepada kesempurnaan Yang diajarkan Tuhan Yesus Sayang Jangan kita senasib dengan orang itu ya Tuhan memberkati Solakresia Selamat menikmati